Intro Selamat siang pemeriksa kembali lagi bersama saya Guri akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam acara Saka News, berita teraktual dan terpercaya Calon Gubernur Banten nomor urut 2 Andra Soni menjanjikan bantuan desa naik menjadi 300 juta per tahun Dia mengatakan saat menjabat sebagai ketua DPRD Banten juga pernah menaikkan dana bantuan desa Kita punya program namanya Desa Tangguh, 80% wilayah pemerintahan di Banten ini, desa Sehingga kemarin saat saya menjadi ketua DPRD Banten, bantuan per desa yang semula 15 juta saya naikkan menjadi 60 juta dan bertambah 100 juta Insya Allah saat saya menjadi gubernur akan saya naikkan menjadi 300 juta Ujar Andra Soni saat kampanye di lebak Banten selasa 8 Oktober 2024 Andra kampanye bersama ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya Dia menyampaikan visi misi mulai dari sekolah gratis dan pembangunan infrastruktur desa Andra mengatakan Kabupaten Lebak masih memiliki berbagai persoalan mulai dari pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Untuk urusan pendidikan, Andra berjanji sekolah tingkat SMA, SMK, MA dan swasta digratiskan Setelah pendidikan kita urus dengan baik, daya saing masyarakat Banten akan meningkat Tentunya lapangan pekerjaan akan semakin terbuka dan mampu bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain Ujar Andra Soni Andra Soni juga mengatakan perlunya kita melakukan pembangunan adil merata Agar desa Lebak bisa tersentuh anggaran yang ada di provinsi Dia juga menambahkan anggaran menjadi 300 juta per tahun Juga bisa untuk program pemberdayaan desa Termasuk untuk penanganan kemiskinan dan stunting Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini Saya Guri, pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih